5 beasiswa ke luar negeri tanpa syarat IPK tinggi. Bisa kuliah gratis. KOMPAS.com. Mahasiswa yang punya indeks prestasi kumulatif IPK di bawah 3.0 juga punya kesempatan mendaftar beasiswa ke luar negeri Low. Ada sejumlah program beasiswa benefit yang terbuka bagi mahasiswa dengan IPK di bawah 3.0. Meski tidak mensyaratkan calon pendaftar punya IPK selangit, namun sejumlah beasiswa ke luar negeri ini juga memiliki syarat penting lainnya yang harus dipenuhi calon pendaftar. Melansir dari laman Shoters. Senin 6 Maret 2023 membagikan informasi mengenai 5 beasiswa luar negeri dengan syarat IPK di bawah 3.0. Jika kamu ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Informasi ini, jangan sampai terlewat ya, baca juga cerita Haikal. Kuliah 2 Filologi WUI 1 Angkatan hanya 6 orang salah satu program beasiswa ke luar negeri yang memperbolehkan mahasiswa dengan IPK di bawah 3.0. Mendaftar adalah Global Korea Scholarship GKS. Beberapa persyaratan yang disyaratkan, antara lain, meski salah satu syaratnya memudahkan mahasiswa yang punya IPK di bawah 3.0. Nol untuk mendaftar. GKS punya berbagai benefit yang bisa dinikmati penerima beasiswa. Antara lain, baca juga 4 negara paling ramah bagi mahasiswa dan rekomendasi beasiswa 1. Setiga daftar beasiswa ke luar negeri dengan syarat IPK di bawah 3.0. Berikutnya adalah New Zealand Scholarship. Beasiswa dari pemerintah Selandia baru ini juga mensyaratkan dokumen yang harus dipenuhi calon pendaftar. Yakni keuntungan yang bakal diperoleh mahasiswa penerima New Zealand Scholarship adalah jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerat dengan bensin dan motor listrik. Dapatkan total hadiah RP5.0.0. Untuk 10 orang beruntung dengan mengikuti kuis otomotif berikut ini, berikut ini, yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik. Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina Ber? Oktan 92. Pada tahun berapakah Robert Anderson mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik? E. Mail isi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah yakno handphone nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir. Apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya.